Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Riep Amrin Jepita Salma dari Teknik Sipil 2021, kelas B Bersama kelompok saya akan mempresentasikan mengenai Terangka dasar vertikal metodosifat datar di wilayah Balai Bahasa Sebelumnya saya usahakan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Dr. Randas Haji Skandar Pada Purwa Amin Jaya Selaku dosen penganggung jawab CE-2329, mata kuliah, survei dan pemetaan Dan juga Ibu Alia Sekar Hapsari, selaku asisten dosen Pertama-tama, rakan-rakan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Parangatit Latian, dengan NIM 2103453 Perkenalkan nama saya Mumpur Taji Prananda, dengan NIM 210362 Perkenalkan nama saya Biza Alvaras yang sebegin, dengan NIM 2104120 Perkenalkan nama saya Wina Destrian, dengan NIM 2103090 Perkenalkan nama saya Mumpur Taji Prananda, dengan NIM 2106449 Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai bab satu, yaitu pendahuruan Yang akan dibahas oleh pekan saya, Parhan Baik Raka dasar vertikal merupakan salah satu metode pengumpulan tanah untuk mengetahui beda tinggi dari suatu titik Metode ini umumnya digunakan dalam sesuai dan pemetaan Raka dasar vertikal, ini merupakan teknik dan cara pengumpulan, keumpulan titik-titik yang telah diketahui dan ditentukan posisi vertikalnya Berupa ketinggiannya terhadap bidang berujukan ketinggian tertentu Pengumpulan rangka dasar vertikalnya penting untuk diketahui oleh mahasiswa teknik sipil Universitas Pendidikan Indonesia Tapi sayangnya, mahasiswa teknik sipil belum memahami terkait pengukuran perangka dasar vertikal Selanjutnya, kata belakangmu Yang kedua adalah, terdapat beberapa metode pengukuran perangka dasar vertikal Nah, dalam ilmu survei dan pemetaan, salah satunya dikenal dengan metode sipat datar Metode sipat datar merupakan salah satu metode penentuan ketinggian dan penentuan beda tinggi suatu titik Metode sipat datar ini merupakan metode paling teliti diantara metode lainnya Sehingga mahasiswa teknik sipil Universitas Pendidikan Indonesia harus memahami terkait metode pengukuran sipat datar Tapi faktanya, mahasiswa teknik sipil UPI belum mengetahui terkait hal tersebut Antara belakang yang ketiga adalah, alat sipat datar atau seringkali disebut water pass digunakan dalam pengukuran sipat datar Dalam ilmu survei dan pemetaan, dikenal beberapa jenis water pass Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing Tentunya, kelebihan dan kekurangan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada Pengukuran terkait jenis-jenis alat sipat datar itu harus dimiliki oleh mahasiswa teknik sipil 2021 Sayangnya, hal tersebut belum dimiliki oleh mahasiswa teknik sipil 2021 Selanjutnya, pengukuran sipat datar perlu diketahui oleh mahasiswa teknik sipil Oleh sebab itu, diperlukan adanya praktikum lapangan untuk menambah pengalaman baru bagi mahasiswa Pengalaman praktikum ini bisa berguna untuk karis selanjutnya Hal ini dilakukan agar mahasiswa bisa lebih memahami terkait prosedur pengukuran sipat datar Serta perhitungan olah datanya Identifikasi masalah Dari rumusan dalam latar belakang sebelumnya Maka didapatkan beberapa permasalahan terkait pengukuran sipat datar Yang pertama, mahasiswa teknik sipil belum memahami terkait pengukuran pelangka dasar vertikal metode sipat datar Yang kedua, pengetahuan terkait jenis-jenis alat sipat datar belum dimiliki oleh mahasiswa teknik sipil Dan yang ketiga, mahasiswa teknik sipil belum memahami terkait kesalahan-kesalahan dalam pengukuran metode sipat datar Yang terakhir, yang keempat, mahasiswa teknik sipil melakukan pengukuran sipat datar Nah, berdasarkan pengukuran dalam latar belakang Maka dibatasi pembatasan masalah sebagai berikut Yang pertama, mahasiswa teknik sipil belum memahami terkait pengukuran pelangka dasar vertikal metode sipat datar Yang kedua, pengatuan terkait jenis-jenis alat sipat datar belum dimiliki oleh mahasiswa teknik sipil Yang ketiga, mahasiswa teknik sipil belum memahami terkait kesalahan-kesalahan dalam pengukuran metode sipat datar Yang keempat, mahasiswa teknik sipil belum melakukan pengukuran sipat datar Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang Berdasarkan latar belakang, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut Yang pertama, apa yang disebut dengan pengukuran penangka dasar vertikal atau metode sipat datar Yang kedua, apa saja jenis-jenis alat sipat datar Yang ketiga, apa saja kesalahan-kesalahan dalam pengukuran sipat datar Yang keempat, bagaimana hasil pengukuran sipat datar Nah, pembahasan materi terkait sipat datar dalam melakukan ini bertujuan Agar mahasiswa memahami terkait pengukuran penangka dasar vertikal metode sipat datar Selain itu, bertujuan agar mahasiswa memahami terkait jenis-jenis alat sipat datar Selanjutnya, mahasiswa memahami terkait kesalahan-kesalahan dalam pengukuran sipat datar Dan juga mahasiswa diharapkan memahami terkait pengukuran sipat datar secara operasional dan teori Ya, terima kasih untuk harapan Selanjutnya akan dibahas oleh Rizal terkait bab dua mengenai kajian pustaka Kemudian, disini saya akan menjelaskan nomor dua, yaitu mengenai kajian pustaka Yang pertama, kerangka dasar vertikal Kerangka dasar vertikal merupakan teknik dan cara pengukuran yang telah ditentukan posisi vertikalnya Yang berupa ketinggiannya terhadap bidang ketinggian referensi tertentu Menurut Ispen Sapril pada tahun 2010 Bila ketinggian referensi dapat berupa pengukur ketinggian air permukaan laut rata-rata Atau misi level, atau ditentukan di tempat Titik kerangka, secara umum, basis vertikal dibuat dalam satu bagian kolom Dengan titik ginkai dasar horizontal Menurut skandar pendidang pulau media pada tahun 2008 Kemudian, kerangka dasar vertikal juga mengukur beda tinggi Pengukuran beda tinggi merupakan salah satu pengukuran dasar dalam pemetaan Jarak tinggi antar dua titik adalah jarak vertikal antara dua bidang mendatar Pada dua titik yang terpisah jarak horizontal Menurut Presidia pada tahun 2017 Kemudian, yang kedua adalah alat cipat datar Alat cipat datar adalah alat yang hanya dapat diputar dengan satu arah horizontal Sebagai sumbu putar Niveau tetap ditempatkan di atas teropong atau di sampingnya Sebagai ajuan penipat datar Pengukuran sifat datar KDP berkejuan untuk menentukan beda tinggi Antara dua titik yang diukur Sehingga informasi tinggi pada daerah yang tercakup Kayak untuk diolah sebagai informasi yang lebih kompleks Metode sifat datar yaitu dengan cara menghitung tinggi dari sebilik Atau benang-benang dari pepunggung rambu Dengan menggunakan alat bukur sifat datar atau water pass Menurut Hakiki dan Sepana pada tahun 2021 Ukuran sifat datar atau leveling sangat penting Dilakukan khususnya pada pekerjaan ketenik kesimpulan Menurut Andi Parlingung pada tahun 2017 Kemudian yang ketiga ada macam-macam alat simpat datar Cara garis besar, salat simpat datar dapat dibedakan menjadi beberapa macam Daitu sebagai berikut Yang pertama ada Dampil Level Dampil Level ini adalah jenis dengan selunggu vertikal terintegrasi dengan teropong Semua bagian alat datar kokoh ini diperbaiki Tabung info berada di atas teropong Dan teropong hanya dapat diputar di sekitar sumbu pertama Yang kedua ada Depo Reversi atau Reversible Reversi Depo Reversible Level dapat berputar di sekitar sumbu mekanis Dan di belakang pada pusat dengan sumbu vertikal Sumbu mekanis tidak hanya sumbu latar setelopong Tapi juga garis bantu yang membuat garis tangan sebesar Dengan dua garis nipo reversi Kemudian Tipo yang ketiga yaitu Tilting Level Perbedaan Tilting Level dan Dampil Level adalah Kaleskopnya Sudah dapat dipaksa bergerak sejajar Dengan plug paralel di atas Penyederaan pesawat lungkit ini lebih mudah dibandingkan dengan Dampil Level Kemudian yang keempat yaitu Automatic Level Sebagian besar instrument ini memiliki perataan pada tiga seteluk utama Yang digunakan adalah gelombung tepat terpusat di tengah nipo kotak Setelah gelombung pada nipo kotak terpusat Sebuah kompensator otomatis mengambil alih Tingkat garis pandang dan tingkat penyimpangan Kemudian yang keempat Ada kesalahan-kesalahan pengukuran Kesalahan sistematis yang sering terjadi pada pengukuran sifat datar Adalah garis didik tidak sejajar dengan garis arah nipo Dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan mirip tinggi Antara dua titik misal Yang diletakkan di atas dua titik harus didik Dengan garis didik yang mendatang Nilai garis didik sejajar dengan garis arah nipo Maka hasil pembacaan tidak benar Dan akibatnya mirip tinggi tidak benar Menurut Skandir Mida Pulau Nidaya pada tahun 2008 Kesalahan lainnya dalam pengukuran sifat datar adalah kesalahan acak Kesalahan acak adalah suatu kesalahan yang objektif Yang mungkin terjadi akibat dari keterbatasan panca mitra manusia Keterbatasan itu dapat merupakan terkeliruan Kurang hati-hati, kelalaian, ketidakpengertian pada alat Atau belum memuasai sepenuhnya alat Kesalahan ini lebih mudah dikoreksi dengan pendekatan di dunia statistik Menurut Skandir Mida Pulau Nidaya pada tahun 2008 Terima kasih Rinda untuk penjelasan berduanya Selanjutnya, rekan saya Anjir Pradana akan menjelaskan mengenai Dua tiga yaitu metodologi yang digunakan oleh penelitian kami kali ini Yang selanjutnya disini saya akan menjelaskan dua tiga mengenai metodologi Yang pertama, disini ada lokasi dan lokasi pratikum ini dilakukan pada Balai Bahasa Upi Bumi Suri Pasarimwangi Dan dapat diambuli gambar 229 Kecematan Sukasari, Mata Bandung, Jawa Barat Dapat dilihat disini gambar satu, itu adalah lokasi Balai Bahasa Upi Waktu pelaksanaan pratikum ini dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 Lalu, ada prosedur protikum Yang pertama adalah prosedur pengukuran Yang pertama, prosedurnya adalah ketua tim mencatat semua peralatan yang dibutuhkan Pada pemulai penginjaman alat Yang kedua, mempersiapkan pengukuran selanjutnya sendiri Atau cukup di sekitar lab Lalu, yang ketiga, didirikan statif pada meski stand satu Dan mempasang alat di atas stand tersebut Lalu, yang keempat adalah mengetahatkan glomuniko dengan prinsip dokteran sepupati Yang kelima, mempersiapkan gunting-gunting dan dua rambu ukur di arah belakang dan muka Yang keenam, mempilih rambu ukur belakang dan visir Yang ketujuh, memperjelas benang diagramma sepupati teropong Yang keenam, memperjelas objek rambu ukur dalam membetulkan sepupati di atas teropong Yang keenam, menggambilkan sepupati gerakan rambu solisontal Sehingga benang partikal diagramma peribit dengan bagian tengah rambut Lalu, yang kesebut adalah melakukan pembacaan benang atas atau PA Benang tengah atau PT, dan benang bawah atau MB Lalu, yang keenam adalah periksa syarat bacaan rambu dengan rumus mutlak BA tambah BB per dua Di ikuran MBT, harus lebih kecil dari 0,001 Jika sesuai, teruskan dengan langkah-langkah berikutnya Jika ketiga, ulangi pembacaan Lalu, yang keenam, hitung jarak optis dari alat rambu dengan rumus BA dan MB dikali 100 Lalu, yang keenam, lakukan hal yang sama untuk rambu belakang Yang keenam, hitung koreksi garis bidik atau GB Lalu, yang keenam, bawa semua perawal yang terdiri awal Pemukuran pertama atau patak pertama Lalu, yang keenam, berdasarkan baris pengukuran dari PT, dan lain sepundi Tentukan lokasi patak-patak pada jalur pengukuran Lalu, selanjutnya, didirikan alat pada slab pertama Lalu, selanjutnya, didirikan alat pada slab pertama Pakat membacaan benang atas, benang bawah, dan benang tengah Keramu belakang dan benang buka Lalu, mengukur jarak belakang, PDB, dan muka atau DM Dengan jarak pendakar dan jarak berita ukur Lalu, selanjutnya, memindahkan alat ke slab 2 Melakukan hal yang sama seperti pada slab 1 Lalu, berpuluh setelah pengukuran selesai Lalu, kembalikan ke auditorium untuk mengembalikan alat Berpuluh satu, setelah itu, melakukan pengolahan data Pengolahan data yang dilakukan adalah pengolahan data Berpuluh satu, saluran, dan sifat petak KDP Berpuluh satu, memasukkan nilai kesalahan garis difference ke dalam tabel Tiga, memasukkan nilai benang atas, benang bawah, jerak ke dalam tabel Lalu, keempat, hitung bentai koreksi di setiap slab dan rumus beta BK Dan mengurus beta BK adalah BtM di borang KGB di borangan KGB di borangan KGB Lalu, keempat, hitung beta tinggi di setiap slab di borangan koreksi di borangan koreksi Lalu ke-6 itu menggunakan bidang tinggi dengan menggunakan bidang tinggi setiap skak Ketujuh, hitung jarak kita ukur setiap skak sebenarnya menggunakan jumlah jumlahan Jumlahkan jarak belakang dan jarak ukur dengan umus D sama dengan DB ditambah DM Lalu ke-8 menghitung di total jarak, jalur pengukuran dengan menggunakan semua jarak skak Dengan jumlahan umus sigma D sama dengan D1 ditambah D2 ditambah skak dan ditambah DM Lalu untuk ke-9 itu menggunakan koreksi setiap skak dengan membagi jarak skak dengan total jarak ukuran Dengan jumlahan umus, jumlah sama dengan D1 dibagi SIGPD Lalu 10 menghitung beda tiga koreksi dengan cara menjumlahkan beda tiga awal Dan lumus BTPK dikurang BTPK dengan pekalian 11 kontrol beda tiga koreksi 12 menghitung tinggi titik pengukuran dengan cara menjumlahkan tinggi titik sebelumnya dengan beda tiga koreksi Lalu ada prosedur penggambaran di digital Disini menggunakan program AutoCAD Lalu kedua ketahui jalan total pengukuran dan selisih beda tinggi terbesar Tiga ketahui jalan total pengukuran horizontal Atau jalan total kurang dari jalan total digital Lalu ketahui L untuk membuat line Lalu ke-5 buat simpul X dan Y Ke-6 ketahui jalan tinggi titik maksimum dan yang 5 agar dapat mengetahui nilai sumber Ke-7 tentukan tinggi titik pada tiap patok Lalu buat garis tanah yang menyembuhkan antar detik tersebut Ke-8 gambar yang mengukur pada tiap patok tersebut Ke-9 tentukan tinggi titik alat Tinggi alat dilihat dari BTPK dan BTPK pada saat tersebut Ke-10 menghitung gambar dengan agenda Agenda tentang pilihan terangan dan skala gambar dalam bentuk grafik Ke-11 ketik teater itu membuat teks Ke-12 buat tulisan keterangan di agenda Dan tabel keterangan Ke-13 meskipunan jarak yang tinggi dalam berusaha Dengan BTPK dan BTPK pada pengukuran data Ke-14 buat judul pada pengukuran dan etiket Ke-12 cut and print Lalu ada prosedur penggambaran aktual Di sini yang pertama adalah menghitung kumulatif jarak tanggal disertai Mengukuran simpat kebetar KDP Ke-2 menghitung range beda tinggi pengukuran simpat kebetar KDP Ke-3 menentukan ukuran petas yang akan dipakai Ke-4 membuat kata-kata peta meliputi muka peta dan ruang agenda Ke-5 menghitung panjang dan lebar muka peta Ke-6 menetapkan skala jarak kondisional dan membuat dalam satuan yang sama Jika asal terbandingan tidak menghasilkan nilai yang bulat Maka dengan skala dibuatkan ke atas dan menuruti nilai kelipat putar muncul Ke-7 menetapkan skala beda tinggi dengan membuat perbandingan lebar muka peta dengan range beda tinggi Dalam satuan yang sama Ke-8 membuat sungguh Mendatang dari 3 Yang titik pusatnya menjadi jarak tertentu terhadap atas muka peta Ke-9 menggambarkan titik-titik yang merupakan posisi tinggi Hasil pengukuran dengan jarak tertentu serta menghubungkan titik-titik tersebut Sepuluh, membuat perkelangan-perkelangan nilai tinggi dan jarak di dalam muka peta Serta melampaui informasi yang beda Membuat skala, orientasi pengukuran, sumber peta, tim pengukuran, normalisasi dan simbolnya Lalu, metode penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif Yaitu, penelitian yang menekankan analisisnya pada data Numerikal atau angka Yang diolah dengan metode dari statistik Pada dasarnya, pendekatan kualitatif dilakukan pada penelitian referensial Atau dalam rangka pengujian hipotesis Dan menyatakan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas Kesalahan terangkan hipotesis menghilang Lalu, disini kita lihat perangka berpikir Nah, rangka dasar vertikal Menurut hal teknik dan cara pengukuran kelaknya Telah menuntutkan posisi vertikalnya Berupa ketinggiannya terhadap bidang ketinggian referensi tersebut Namun, mahasiswa S1NCB belum Pelajari mengenai materi dan perlindungan rangka dasar vertikal Metode disifat data Pengukuran rangka dasar vertikal Metode disifat data Lalu, perang mahasiswa S1NCB belum memahami mengenai alat Sifat data dan teknik Lalu, disini mengenai teknologis kualitatif Hasilkan perubahan Dan yang terakhir, simpulan aplikasi dari kemudian semua Lalu, diagram ada disini Yang pertama, di judulnya yaitu Pengukuran sifat data terangka dasar vertikal Pada awalnya, yaitu ada pengaturan oleh sifat data Dua, pengukuran atau pengambilan data observasi Yang tiga adalah eliminasi kesalahan sintomatis Disini ada dua, yaitu kontrol bacaan dan koreksi kesalahan gaspidik Yang keempat adalah perubahan data Terima kasih kepadakan saya, Adi Yang telah menjelaskan bab 3 Selanjutnya akan dijelaskan oleh pekan saya Pengelaih bab 4, hasil dan pembahasan Di sini hasil, ada tabel yang satu pengelolaan data KBB Memiliki 18 titik Dan KBB hitungnya Negatif 0,02954819 Tempat pelai bahasa uti, bumi seni wangi Hasilannya 18 Data telah dikeluarkan dari hasil pengukuran Kemudian dilakukan perhitungan Seperti yang terdapat pada ternyata Terus ada tabel 2 Data pengukuran cepat data Data yang telah dikeluarkan dari hasil pengukuran Kemudian dilakukan perhitungan Seperti yang terdapat pada ternyata 2 Pengukuran cepat data rotis merupakan salah satu pengukuran Kepada dasar vertikal yang bertujuan untuk menekupkan beda tinggi Alat cepat data atau biasa disebut kotor pas adalah Salah satu alat kumpul dalam kumpul dan pemetaan Yang digunakan untuk tanah Untuk mengukur beda tinggi antara titik-titik yang saling berdekatan Pengukuran cepat data dilakukan untuk mencari beda tinggi antara 2 titik yang diukur Misalnya bumi Bumi mempunyai permukaan ketinggian yang tidak sama Atau mempunyai spesifik tinggi Kurumah Aminaya 28 Tinggi satu objek di atas permukaan bumi ditebutkan dari 2 Bidang referensi yaitu bidang yang dianggap ketinggiannya 0 Disini ada gambar seperti pada ketek Yang pertama ada rencah bidik berfungsi untuk membidik objek Yang kedua skru A, B, dan C Berfungsi untuk mengatur gelombong nipo agar berada di tengah-tengah lingkaran Yang ketiga ada nipo berfungsi untuk menentukan kedataan alat Yang keempat pemotar fokus berfungsi untuk memperjelas objek yang dibidik Lalu yang kelima ada cermin nipo untuk memasukkan bayangan nipo Yang keenam ada pijat bidikan untuk mengarahkan arah bidikan strokong Yang ketujuh skru fokus benang untuk mempokuliskan benang bidikan Yang keenam ada penggerak horizontal untuk menggerakkan secara halus arah bidikan horizontal strokong Yang kesembilan plat dasar untuk landasan alat telekripot Yang kesepuluh bodi strokong badan strokong Yang keenam ada rumah lensa depan untuk tempat lensa depan Yang kedua belas skala gerakan sudut horizontal untuk mengetahui besar gerakan sudut horizontal Yang ketiga belas membangun seri alat untuk identifikasi alat Untuk selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rakan saya, Orin Jovita Salmani Silah Selanjutnya, di pembahasan kita masih membahas alat sifat datar yang dibagi menjadi tiga Yang pertama ada dumpster level Tipe alat sifat datar ini memiliki sumbut legak yang menyatu dengan propong Bagian-bagian dari alat sifat datar ini tetap seperti bagian yang telah dijelaskan sebelumnya Niple tabung berada di atas propong Propong hanya dapat digeser dan dengan sumbu ke satu sebagai sumbu putar Yang kedua ada sifat datar jenis reversible level Yaitu tipe yang dapat diputar pada sumbu mekanis dan disanggau oleh bagian tengah yang mempunyai sumbu tegak Sehingga tipe yang alat ini memiliki kelebihan yaitu garis bidik dapat mengarah ke atas, ke bawah, maupun ke depan Yang ketiga ada tilting level Tilting level ini memiliki sumbu tegak dan teropong dihubungkan dengan ensel dan skruk pengungkit Atau dapat diungkir dengan skruk pengungkit Jenis yang teranggi yaitu automatic level Yaitu alat ini memiliki sistem pengaturan garis bidik yang tidak lagi bergantung pada niple yang terletak di atas teropong Nah ini merupakan komponen automatic level Yang pertama ada base plate Yang kedua ada leveling screw Yang ketiga ada angel plate Yang keempat ada slow motion screw Yang kelima ada focusing screw Yang keenam ada zooming screw Ketujuh ada mirror Yang kedelapan eyepiece Dan yang terakhir ada object piece Selanjutnya setelah membahas jenis-jenis dari waterpass Saya akan membahas langkah-langkah analisis pengelolaan data Sifat data kerangka desa vertikal yang terkehap disini Kami mengambil contoh status trend Yang pertama kita harus mencari jarak optis Dengan rumus benang atas dikurangi benang bawah dikurangi 100 Seperti di depan hasilnya Yang kedua kita mencari benang tengah belakang koreksi atau BPDK Dengan rumus benang tengah belakang dikurangi KGB dikali jarak belakang Yang ketiga kita mencari benang tengah muka koreksi atau BPDK Dengan rumus benang tengah muka dikurangi KGB dikali jarak muka Yang keempat kita mencari beda tinggi antara 2 titik atau delta H Yaitu dengan rumus benang tengah belakang koreksi dikurangi benang tengah muka koreksi Yang kelima kita mencari jumlah jarak atau sigma D Dengan rumus jarak muka ditambah jarak belakang Yang keenam kita bisa mencari bobot dengan rumus sigma D Di dibagi sigma sigma D Yang ketujuh kita mencari beda tinggi koreksi dengan rumus delta HK Semenungan delta H dikurangi sigma delta H kali bobot Yang kedua kita mencari tinggi titik dengan menggunakan rumus TI dikurangi TI sebelumnya Ditambah delta HK sebelumnya Yang terakhir kita mencari kemiringan dengan rumus delta HK per D Delta HK dibagi sigma jarak dikali 100% Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu bahag 5 yaitu kesimpulan implikasi dan rekomendasi Akan dipaparkan oleh rekan saya, Minah Desia Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan implikasi dan rekomendasi Yang pertama, kesimpulan Kerangka dasar vertikal merupakan istilah untuk sekumpulan titik yang telah diketahui data Berutama tinggian titik terhadap suatu bidang merujukan terlentu Kerangka dasar vertikal digunakan dalam pengukuran terutama di bidang survei dan permintaan Bidang merujukan tertentu biasanya menggunakan MSL atau misi level Atau bisa juga dikentukan bakal Dalam pengukuran yang dilakukan dalam bakalan ini Ini tidak menunjukkan diketahui berdasarkan informasi alegrasi benchmark Pengukuran sifat data merupakan salah satu metode pengukuran terlakan dasar vertikal Tujuan pengukuran sifat data adalah untuk menentukan beda tinggi suatu titik dengan titik lainnya Pengukuran ini dilakukan menggunakan alat sifat data atau biasa disebut juga water pass Hasil pengukuran didapat berupa bacaan benang dan jarak sehingga data dapat diolah menjadi ketinggian suatu titik juga beda tinggi Terdapat beberapa jenis alat sifat data Setiap dari jenis memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing Pengukuran untuk pengukuran lapangan disesuaikan dengan kebutuhan Jenis-jenis alat sifat data tersebut diantaranya Jenis gameplay level, reversing level, filtering level, dan automatic level Kesalahan dalam pengukuran dapat terjadi sewaktu-waktu Terdapat tiga kesalahan pertama yang sering terjadi Pertama kesalahan sistematis parmasistem Garis bidik yang sejajar dengan garis buku merupakan salah satu contoh kesalahan sistematis Kedua, kesalahan ancak Umumnya disebabkan oleh penerbatasan manusia Eliminasi kesalahan ancak bisa dilakukan dengan pendekatan statistika Ketiga, merupakan kesalahan besar atau berundar Kesalahan besar tidak dapat dieliminasi Pengukuran ulang harus dilakukan dengan kebutuhan yang berbeda Selanjutnya, saya akan membahas implikasi Yang pertama, bahasiswa dapat mengetahui terbaik terangka dasar vertikal Pengetahuan terkait KDP ini dapat digunakan mahasiswa untuk berkembang dalam karir Selain itu, mahasiswa juga memiliki pengalaman dalam pengukuran yang didapat dari praktikum Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui terkait pengenangan alat sifat datar Kerangka dasar vertikal yang terbagi menjadi dampil level, Reversible level, tilting level, dan automatic level Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui tipe-tipe alat sifat datar Sehingga dapat menggunakannya sesuai kebutuhan di lapangan Hal ini akan sangat berguna di dunia pekerjaan Yang keempat, selain itu, dengan mengetahui tipe-tipe alat sifat data Maka mahasiswa dapat melakukan survei lapangan Dan mampu menyelesaikan perhitungan kesalahan garis bidik Serta pengolahan data hasil pengukuran Selanjutnya, rekomendasi Yang pertama, pengukuran kerangka dasar vertikal sangatlah penting dalam bidang teknik sipil Untuk melakukan perencanaan dalam konstruksi Pemahaman terkait kerangka dasar vertikal perlu dimiliki oleh mahasiswa teknik sipil Oleh karena itu, mahasiswa teknik sipil perlu memahami mengenai pengukuran kerangka dasar vertikal Agar bisa memahami lebih dalam Mahasiswa teknik sipil harus mencari sumber lain terkait kerangka dasar vertikal Yang kedua, metode sifat data merupakan salah satu metode dalam pengukuran kerangka dasar vertikal Untuk menentukan ketinggian suatu titik Hingga saat ini, metode sifat data merupakan metode pengukuran paling kelihatan dalam penentuan kerangka dasar vertikal Maka dari itu, mahasiswa teknik sipil harus memahami cara pengukuran KDP metode sifat data Yang ketiga, alat sifat data terdiri dari berbagai macam tipe Tiap tipe alat sifat data memiliki kegunaannya masing-masing Penggunaan tipe alat disesuaikan dengan kondisi di lapangan Untuk itu, mahasiswa yang satu teknik sipil perlu memahami mengenai tipe alat sifat data dengan kegunaannya masing-masing Agar bisa melakukan pengukuran secara optimal Yang keempat, pengukuran KDP metode sifat data merupakan cara untuk mendapatkan data beda tinggi dari suatu wilayah Maka dan itu, mahasiswa yang satu teknik sipil harus melakukan pengukuran yang benar agar dapat memahami dan bisa mengimplementasikannya Selanjutnya adalah daftar pusaka yang pertama dari ELIS tahun 2017 Yang berjudul bagian-bagian waterpass atau sifat data diakses online pada tanggal 19 September 2022 Kedua ada Hakiki dan Setana tahun 2021 Berjudul bagian-bagian waterpass atau sifat data diakses online pada tanggal 19 September 2022 Selanjutnya ada Parling Bin Andi tahun 2017 Yang berjudul petunjuk teknis pengukuran perangkat dasar vertikal Proceeding Seminar Nasional Teknologi Kerapan Bandung 2007 Halaman 1 yang diakses pada 19 September 2022 Selanjutnya ada Prasidia AS tahun 2017 Judulnya membangun sinergitas pendidikan lokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan profesional bagi Indonesia yang lebih baik Proceeding Seminar Nasional Teknologi Kerapan SPUGM 2017 Yogyakarta 2017, Waaman 312 yang diakses pada tanggal 25 September 2022 Selanjutnya ada Prasidia AS tahun 2018 Yang berjudul teknis survei dan pemetaan jilis 1 Jakarta Direktora Pembinaan SMK diakses pada 18 September 2022 Yang terakhir ada Sampreo ISPEN tahun 2010 Yang berjudul evaluasi titik kontrol tinggi Universitas Negeri Semarang Dengan metode pengukuran perangkat dasar Jurnal Teknik Sipil Perencanaan 12.2.141 Selama 141 sampai 150 yang diakses pada tanggal 23 September 2022 Baik, mungkin sekian dari kelompok 5 Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dokter, Insinyur Dokter Andes Haji Iskandar Muda Perwa Ami Jaya Bagister Teknik selaku dosen penanggung jawab Juga kepada Ibu Alia Sekanat saya sebagai asisten dosen Mungkin saya, Farah Rabid Batiyar, memopili kelompok 5 Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih